WAKIL PRESIDEN PERSIJA BEBERKAN RENCANA TIM DI KOMPETISI 2023-2024 Wakil Presiden Persija Ganesha Putra membeberkan rencana tim pada kompetisi musim 2023-2024, Ganesha mengatakan yang pasti Persija akan dibentuk supaya lebih kuat dari musim sebelumnya. Ganesha Putra mengatakan Persija harus lebih siap dalam persaingan kerasnya musim depan, oleh karena itu dia tidak menampik target timnya akan lebih tinggi pada Liga 1 2023-2024 yakni juara. Kami ingin membentuk tim yang lebih kuat, sebab tantangan di musim ini pasti akan lebih berat dibandingkan musim sebelumnya, ujar Ganesha dilansir dari laman PT Liga Indonesia, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Lebih lanjut mantan tim teknik PSSI itu mengatakan kriteria pemain buruan Persija memang ditetapkan oleh Thomas Doe, hal itu dengan menyesuaikan kebutuhan tim setelah melihat kekurangan pada musim lalu. Selanjutnya materi pemain yang sudah diolah kami kembalikan ke coach, nantinya coach Thomas memutuskan siapa pemain yang nantinya akan direkrut, ujar Ganesha. Dua calon otak serangan Persija Jakarta, ada yang punya 12 riwayat cedera. Sejauh ini, sudah ada dua otak serangan yang santar menjadi kandidat pemain Persija Jakarta. Satu merupakan pemain slot Asia, lebih tepatnya berasal dari Australia yakni Tom Rogic. Sementara satu lainnya merupakan pemain non-Asia berasal dari Spanyol, Yesus Imas. Secara pengalaman dan rekam jejak, tentu Tom Rogic dan Yesus Imas memiliki rekam jejak yang sama-sama mentereng. Namun, yang paling mencolok membedakan adalah riwayat cedera kedua pemain. Satu di antara kandidat otak serangan Persija Jakarta memiliki rekam jejak atau riwayat cedera hingga tercatat 12 kali. Riwayat cedera 2013-2014, cedera betis, 19 hari absen, 2014-2015, operasi selangkangan, 123 hari absen, 2015-2016, cedera hamstring, 6 hari absen, 2015-2016, benturan, 19 hari absen. 2015-2016, gegar otak, 19 hari absen, 2016-2017, cedera engkel, 19 hari absen, 2017-2018, cedera lutut, 70 hari absen, 2018-2019, cedera lutut, 13 hari absen. 2018-2019, operasi lutut, 44 hari absen, 2018-2019, cedera lutut, 123 hari absen, 2021-2022, cedera hamstring, 44 hari absen, 2022-2023, kebugaran, 15 hari absen. Selain Tom Rogic, muncul nama baru pemain asing bidikan Persija Jakarta yang berposisi sama dengannya asal Spanyol, Yesus Imas. Riwayat cedera, 2021-2022, terputusnya Patela, 168 hari absen.